Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bertemu lagi bersama Ustadzah Nuril Alhamdulillah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan Dan tetap semangat ya belajarnya Hari ini kita akan belajar tentang tema apa? Profesi Tema apa teman-teman? Profesi Iya, profesi apa Ustadzah? Profesi dokter Nah, profesi itu bukan cuma dokter ya teman-teman Ada profesi guru Ada profesi apa? Polisi Ada profesi perawat Dan masih banyak lagi profesi-profesi yang lain Nah, kali ini kita belajar tentang profesi dokter Nah, siapa yang pernah bertemu dengan dokter? Pasti pernah semua ya Nah, dokter itu siapa sih teman-teman? Nah, dokter adalah seseorang yang ahli di bidang pengobatan Nah, dokter ini biasanya mengobati orang-orang yang sakit teman-teman Nah, ada beberapa macam dokter teman-teman Ada dokter umum Ada dokter anak Dokter anak ini yang biasanya mengobati anak-anak itu lah teman-teman Nah, terus ada juga dokter bedah Dokter bedah ini yang biasanya untuk operasi atau membedah bedah Ada juga dokter THT Yang biasanya memeriksa telinga, hidung, dan juga tenggorokan Dan juga ada juga dokter gigi Yang biasanya khusus memeriksa gigi Ya, dan masih ada macam-macam banyak dokter yang lain Nah, teman-teman Alat yang biasa dibawa oleh dokter itu apa saja? Coba sebutkan Ya, apa? Termometer Iya, termometer yang biasanya untuk mengatur suhu ya Memeriksa suhu ya Nah, terus apa lagi? Stetoskop Iya, stetoskop Stetoskop yang biasanya untuk memeriksa detek jantung ya Iya, terus apa lagi? Alat suntik Iya, alat suntik hebat Apalagi? Tensimeter Iya, tensi Yang buat menensi biasanya ya Nah, dan masih banyak lagi alat-alat yang biasa dibawa oleh dokter Oh iya, teman-teman Dokter kan tugasnya mengobati orang yang sakit Nah, tempat bertugasnya atau tempat bekerjanya dokter itu ada di mana, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, hebat betul sekali Ada di rumah sakit Tempat tugasnya dokter ada di rumah sakit Nah, biasanya dokter ini dibantu oleh perawat teman-teman untuk merawat pasien Wah, seru ya jadi dokter Nah, di sini ada yang cita-citanya jadi dokter Ayo, siapa yang cita-citanya jadi dokter? Masya Allah, banyak sekali yang cita-citanya jadi dokter Semoga cita-citanya bisa terwujud ya, teman-teman Amin Nah, oke Hari ini Kali ini Ustaz Danuril Mau memberikan tugas Tugasnya apa, Ustaz? Karena hari ini temanya tentang dokter Tugasnya yaitu Menggambar alat yang biasa dibawa oleh dokter Nah, tadi kan sudah disebutkan ya Nah, di sini Ustaz Danuril sudah menggambar Teman-teman menggambar tiga saja ya Tiga alat yang biasa dibawa oleh dokter Nah, di sini Ustaz Danuril sudah menggambar tiga Ada apa saja di sini? Di sini ada stetoskop Ya, stetoskop Ini gambar stetoskop Yang biasanya untuk apa ini teman-teman tadi? Memeriksa detak jantung Terus di sini ada termometer Nah, termometer ini untuk mengumpul subuh ya, Nadia Terus ini ada alat suntik Nah, teman-teman setelah menggambar Oleh ditulis ya di bawahnya ya Seperti ini ya Nah, seperti ini Kalau gambarnya stetoskop Seperti Ustaz Danuril Ditulis di bawahnya Stetoskop Teman-teman kan sudah bisa nulis Ya, terus ini Ada termometer Di sini tulis termometer Terus selanjutnya Ustaz Danuril menggambar alat suntik Teman-teman tulis alat suntik Ya, oke teman-teman Setelah itu Diwarnai juga boleh Biar lebih bagus Ya Oke, teman-teman Pasti bisa Tiga saja alat yang biasa dibawa oleh dokter Oke, teman-teman Bikin yang lebih bagus dari Ustaz Danuril ya Oke Oke Terima kasih teman-teman Sudah belajar hari ini Tetap semangat ya Sampai ketemu lagi Ustaz Danuril akhiri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton